Roma Cup 2023 di sekitar Divisi 1 saat pindah ke New York pun sering main pickup di lapangan basket random di New York bareng orang-orang yang gak dikenal jadi walaupun aku bukan atlet basket I've always had a deep passion for basketball and I'm so happy to be here today karena aku pribadi gak pernah menganggap seorang atlet itu hanya seorang atlet manusia biasa atlet itu bisa dibilang salah satu pahlawan negara secara langsung ataupun gak langsung akan bekerja keras agar bisa membanggakan bangsa and that's why we need to honor them we need to respect them dan mungkin kalau kita lihat sepanjang sejarah olahraga Indonesia tentu kita punya banyak sekali atlet-atlet legendaris tapi mungkin belum di bidang basket but today I'm so happy to see this basketball court ini kapasitasnya untuk 16,000 orang dan 45 hari lagi akan ada atlet-atlet menunia atlet-atlet basket menunia yang akan main disini kita bisa melihat mereka secara langsung and it makes me so proud that Indonesia can be one of the hosts dan mudah-mudahan dengan kita sekarang memulai menjadi tuan rumah untuk ajang sebesar ini world cup basket ini akan memotivasi atlet basket negara kita ke depannya generasi selanjutnya untuk bekerja lebih keras agar suatu hari kita yang bertanding di FIBA dan bagi teman-teman yang mungkin lumayan kenal dengan aku I've always been big on philanthropy buat aku melakukan kegiatan sosial sangat penting dan tadi sudah dimention oleh Pak Syahyadi kita punya program sustainability and that is so important to me you know, mungkin programnya masih kecil tapi lagi-lagi FIBA mendatangi sekolah-sekolah mengedukasi adik-adik kita di luar sana tentang sustainable living dan emang edukasi itu hal yang terpenting karena tanpa pengetahuan tidak akan ada kepedulian dan tanpa kepedulian gak akan ada perubahan so, all I can say is thank you so much FIBA for having me this year as your ambassador I'm extremely honored I can't wait for the 25th of August dan aku harap semua teman-teman disini ikut bangga dengan kita melihat Indonesia bisa memiliki basketball court seperti ini so, thank you so much thank you so much thank you so much, saya lagi tuk tangannya untuk para guest kita hari ini, nah kita akan masuk sesi